Sejumlah analis optimis IHSG pada kuartal akhir tahun ini akan kembali menguat. IHSG diprediksi dapat tembus level 6.500 hingga akhir tahun. Head of Investment Research Info Vesta Utama, Wawan Hendrayana memproyeksi IHSG akan menyentuh 6.500 atau meningkat sekitar 3% hingga akhir tahun. Salah satu sentimen positif yang bisa menopang kenaikan indeks adalah window dressing. Selain itu, posisi cadangan devisa Indonesia yang meningkat pada Oktober lalu menjadi 126,7 miliar dolar Amerika turut menjadi sentimen positif. Sementara analis jasa utama kapital sekuritas Chris Aprileone memprediksi indeks akan ditutup di level 6.500 hingga 6.600 pada 2019. Sentimen positif untuk indeks diantaranya perang dagang Amerika Serikat Tiongkok yang akan berakhir dan window dressing. Selain itu, beberapa sektor yang menarik meliputi sektor pertambangan, CPO, konstruksi dan telekomunikasi.